jadi ini worth it nih kombinasi kedua ini sebaiknya teman-teman di update saja cuy ini mantap banget ya di sini teman-teman bisa lihat untuk FVS untuk FVS teman-teman bisa lihat ketika diam seperti ini ketika diam seperti ini dia 60fps cuy Poco X3 NFC worth it ya Nah ada ini ada-ada rusak kita tembaknya coba coba kita coba tembak ya oke oke lumayan nih kita ambil dagingnya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman video kali ini di sini saya mau memberikan informasi ya bagi teman-teman di sini pengguna Poco X3 NFC sebaiknya coba dicek kalau misalkan masih pakai default untuk security dan juga untuk kerangka layanan Xiaomi nya ya di sini ada update secara otomatis ya tersedia langsung di bagian pengaturan di sini teman-teman ya langsung ke bagian pembaruan aplikasi di sini sudah tersedia ini yang sebelumnya saya rekomendasikan cuy ya terutama untuk security nya nih dia security nya di update ke versi 7.7.3 ekor 1.3 ini worth it banget kemudian di sini untuk rangka Xiaomi nya dia ke versi 6.1.5 strip G ya yang sebelumnya di channel Wahyu Zekta tutorial sudah saya bahas cuy jadi ini worth it nih kombinasi kedua ini sebaiknya teman-teman di update saja cuy ini mantep banget ya Nah nanti kita akan coba tes ya bagaimana performanya setelah kita coba update nih minimal di game itu enak banget lah cuy seperti itu ya nanti kita coba tes oke Nah di sini kita akan coba update terlebih dahulu untuk pembaruan aplikasi sistemnya nih ya oke kita langsung saja update kita update ini ukurannya kecil-kecil kok teman-teman ya Nah di sini kita coba lihat nih untuk diversi keamanannya sedang di update dia ukurannya itu di 81 MB ya Nah nanti kita coba lihat untuk di bagian game turbo dan juga keamanannya apakah ada perubahan atau tidak ya dulu juga sudah pernah saya coba tes sih cuman saya uninstall update lagi gitu ya dan ini ternyata kita sekarang sudah ada secara otomatis atau rekomendasi langsung update security nya ke versi 7.7.3 ekor 1.3 cuy mantap ya Oke sekarang sudah terupdate kita coba lihat langsung saja ke aplikasi security nya ini dia langsung aja kita lihat info aplikasi dia sekarang sudah di posisi 7.7.3 ya Oke kita coba masuk dulu nih ke dalam aplikasinya tampilannya seperti ini ya Nah ya peringatan gempa game turbo masih tersedia di sini karena untuk di Poco X3 NFC itu masih menggunakan Android 12 ya tapi sudah menggunakan MIUI 14 cuy seperti itu ini keren banget sih kita coba lihat untuk game turbonya kita coba lihat untuk di bagian GPU settingnya apakah dia hilang atau tidak Oke kita masukkan dulu gamenya ya sini kita coba ada Genshin enggak nih Genshin ada nih kayaknya nih Nah Genshin Impact kita masukkan dulu aja coba lihat Oh ya untuk GPU settingnya ternyata dia hilang sebentar kita coba keluar dulu kita coba keluar dulu teman-teman kita bersihkan dulu recent aplikasinya Oke dan istri kita coba langsung masuk ke dalam set edit ya kita coba ubah dulu takutnya ini permanen hilangnya cuy langsung kita coba lihat disini cari GPU tuner switch ya oke guys ternyata untuk GPU tuner underscore switch nya sudah tidak ada ya setelah update ya kita coba langsung saja ke edu setting kita langsung saja ketikan GPU tuner seperti ini ya kita coba underscore kemudian switch ya Nah seperti ini nah kemudian ini set kemudian ininya ubah menjadi true seperti ini ya kita set nah sekarang kita coba lihat kebawah ya coba lihat kebawah Oke kita coba lihat eh mana nih kita coba lihat mana ya Nah sekarang sudah ada temen-temen ya nih GPU tuner underscore switch kemudian true kita keluarkan ini dari recent aplikasi ya kita keluarkan dari recent aplikasi kemudian disini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya kita coba lihat apakah sekarang sudah ada atau tidak ya coba lihat Oke sekarang sudah sudah ada cuy ya ini sudah kita bisa gunakan kembali untuk custom nya nih kita setting nah ini kita ubah aja nih mau bawah atau 720p kita setting seperti ini cuy Oke Nah kalau sudah seperti ini langsung nanti kita coba tes gimana untuk performanya ya Oke Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan disini saya coba tes di Poco X3 NFC ya yang sudah kita coba update untuk rangka layanan sistem terbaru dan Xiaomi nya dan ke security versi 7.7.3 ekor 1.3 itu recommended cuy nah disini teman-teman bisa lihat untuk FVS untuk FVS teman-teman bisa lihat ketika diam seperti ini ketika diam seperti ini dia 60fps cuy Poco X3 POCO X3 NFC eh worth it ya jadi kombinasi ini kerangka layanan sistem terbaru dan security versi 7.7.3 ekor 1.3 itu recommended banget buat Snapdragon seri 700an cuy mantap ya ini recommended nih ya lihat 59-60 fps ya ketika kita diam seperti ini nah mantap ya oke kita langsung aja coba tes uh lihat ini lancar banget cuy lihat cuy uh ya mantap ya nah kita coba cari nih ada adakah musuh disini kayaknya kagak ada musuh disini cuy ya oke kita kencengin suaranya eh mantap cuy mantap ya ini worth it kok betul musuh ya itu serang oke guys ini pas awal-awal guys ya tapi oke lah ini bisa nyampe ke uh 50 fps mantap ini ya tuh wuh lancar ini macuy ya oke ini kita coba tes di Poco X3 NFC dan di game Genshin Impact ya lihat 50 fps ya stabil 50 fps wuh keren kita lari ya lari lari nah ini suhunya masih terjaga ya suhunya masih terjaga dan kalau bisa memang main game berat seperti ini tuh harus menggunakan fun cooler ya wuh mantap ya keren lah mantep mantep cuy oke sekarang kita coba di game selanjutnya di game terbaru nih kita coba tes game undown ya wuh itu game populer saat ini nih ya untuk game survival kita coba tes ya langsung ke game undown ya oke oke guys disini kita sudah masuk di dalam game undown ya disini teman-teman bisa lihat ya fps kedeteksi di 60 fps 50 nah yang real itu yang atas ya kalau yang layar ini dia ini game ini kedeteksinya cuma di 60 fps dan ini untuk yang atas ini adalah fps realnya ya gamenya gitu kan gameplaynya Oke ini di Poco X3 NFC Snapdragon 732G masih bisa jalan ya Oke ini dia kalau kita masuk ke dalam gameplay dia turun ke 40-an fps teman-teman bisa lihat disini ini masih lancar ya ini masih awal-awal nih saya baru mau main cuy ini keren banget loh gamenya keren banget wajahnya kita bisa pakai punya wajah kita gitu loh ya itu dengan teknologi AI jadi kita di foto ya nantilah kita bahas di channel gaming saya yang untuk game ini ya ini keren sih cuy keren banget lah ini juga bisa support dengan menggunakan game mouse dan juga keyboard dengan bantuan konverter bisa cuy disini mantep ya Oke dia agak ngedrop-ngedrop nih kalau kita open ke atau keluar tadi lokasi ya ke sini nih kita coba apa explore dia balik lagi ke 50-20-50 ini memang berat cuy ini game berat seriusan ya di sini untuk di settingan juga ya di bagian pengaturan untuk di Poco X3 NFC untuk videonya saya gunakan seperti ini untuk frame rate saya gunakan sangat tinggi dan untuk ini tekstur dia hanya di super cepat kalau kita coba naikkan disini dia nggak bisa cuy Poco X3 NFC Snapdragon 732G di game terbaru Undown itu nggak bisa disini nggak bisa lancar cuy ya gimana kalau di Poco X3 Pro ataupun di Poco F3 nanti kita coba tes game ini menarik sih game ini eh akan booming kayaknya nih ya ini akan rame sih ini game ya oke Poco X3 NFC Snapdragon 732G nggak bisa masuk ke grafik lancar tinggi bahkan ke sini nih ke cinematic kalau cinematic ini di PC ya versi PC karena game Undown ini perlu teman-teman ketahui dia ini adalah game multi-platform kayak Genshin Impact jadi ada versi PC dan juga di smartphone itu semuanya terkoneksi sama cuy itu sama ya servernya apanya sama jadi mau main di laptop atau mau di HP itu sama cuy bisa mabar ini keren sih makanya ini game pasti rame banget laku banget ini game cuy ya yuk kalau misalkan teman-teman mau mabar main cuy di servernya di server Redwood Outpost kalau nggak salah ya saya kalau nggak salah tuh ya saya main di situ sama teman-teman saya juga main di sini cuy oke nantilah di channel gaming saya kita bahas game ini cuy di sini kita hanya coba tes aja untuk di Poco X3 NFC setelah kita coba update ke kerangka layanan Xiaomi terbaru dan ke security 7 versi 7.3 cuy dan ini kalau menurut saya saya sih worth it lah recommended ya untuk di update dan ini masih cukup lancar di sini kalau kita coba lihat di bagian settingan sininya saya belum percepat ya kita kalau coba percepat mungkin akan jauh lebih lancar dan stabil tapi disarankan harus menggunakan fun cooler ya harus gunakan fun cooler kalau nggak pakai fun cooler seperti ini ditakutkannya nanti akan overheat panas smartphone nya cuy jadi diusahakan kita gunakan ini nah ada ini ada-ada rusak nih kita tembaknya coba coba kita coba tembak ya oke oke maya nih kita ambil dagingnya ya ambil daging ya gimana caranya ambil daging nanti kita pakai tangan gini tuh oh gimana caranya cuy gimana caranya nih nggak bisa ya kita ambil dagingnya gitu nggak bisa ya dia saya masih belum paham nih Oh hilang dia Oh berarti si rusak itu bukan ini ya di itu nyerang gitu ya nyerang nyerang kita malah dia enemy musuh dia ya mantap ya guys ya ini lancar nih tuh ini pakai ini lihat di 44 30-an fps 44 masih lancar cuy masih enak buat main lah ya masih enak buat main sih kalau ingin stabil saran saya untuk di bagian settingnya Snapdragon 732 G ini jangan pakai yang sangat tinggi gunakan tinggi saja konfirmasi seperti ini ya di 30 fps aja cukup ya biar stabil dan si HPnya tidak terlalu panas tapi lihat ini agak nyenet nyenet cuy kalau di 30 fps cuy enggak enggak enak sih mainnya ya tapi kalau ingin lebih oke sih di Ultra sih jadi 40 fps ya kalau Ultra itu 40 fps nah kalau 40 fps itu agak lumayan lah agak enak gitu ya mainnya agak lancar gitu cuy ya oke seperti itu temen ya untuk tes dan juga sekaligus review security 7.7.3 ekor 1.3 di Poco X3 NFC yang sudah update secara otomatis biar pengaturan cuy oke mantap nih worth it lah recommended cuy keren tempah kamata pen support penuh 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 Terima kasih.